Dari yang kata Nabi SAW, orang mu'min kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya, seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal, kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hingga di hidungnya dan dia usir seperti ini. Kecil bagi dia. Nah kenikmatan ibadah itu akan ada, dengan cara antum harus paksain ibadah itu, gak bisa. Ikhwani berhenti, berhenti membuka peluang buat syaitan. Jin dan manusia yang terus membisikkan, nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim dan segala macam istilah. Habis sudah masalahnya itu. Saatnya kita hijrah, sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan ini semuanya. Jangan sampai nanti ajal mati berantum nyesal, penyesalan di belakang.